Telkom University meresmikan logo baru perayaan 33 tahun kampus Telkom, 10th Anniversary Telkom University sebagai momen bersejarah dalam perjalanan kampus Telkom dan Telkom University. Mengangkat filosofi, harmoni, fresh, and fun yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang telah dibangun Telkom University melalui kebersamaan atau harmoni, serta melambangkan semangat dari generasi muda. Acara ini dihadiri oleh Rektor Telkom University, Direktur Higher Education Yayasan Pendidikan Telkom, SVP Business Effectiveness and Portfolio Management Yayasan Pendidikan Telkom, jajaran pimpinan Telkom University, serta seluruh sifitas akademika Telkom University. Pada momen ini juga telah dilaksanakan Kick-Off Telu Cup 2023, sebuah ajang kompetisi olahraga dan olahrasa bagi sifitas akademika Telkom University untuk memperarat nilai harmoni dan kekeluargaan di lingkungan Telkom University. Telkom University bersama Kabupaten Kutai Kartanegara kerjasama dalam program penerimaan mahasiswa baru sebagai bentuk pengembangan SDM dalam bidang teknologi informasi. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Admisi, Kemahasiswaan dan Alumni Telkom University, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua belah pihak sepakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada program studi S1 Informatika, Teknik Telekomunikasi, dan Sistem Informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM non-apartur sipil negara dalam bidang teknologi informasi. Telkom University bersama Badan Riset Inovasi Nasional dan Badan Pangin Nasional lakukan penanda tanganan kerjasama. Penanda tanganan kerjasama dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kepala Pusat Riset Agroindustri BRIN, dan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangin BPN, serta disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kerjasama dan Kepala Badan Pangin Nasional Republik Indonesia. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk implementasi produk inovasi terkait perhitungan harga pangan pukuk menggunakan teknologi machine learning dan perumusan rekomendasi kebijakan pengendalian pasokan dan harga pangan sebagai bentuk pengimplementasian pada bidang riset dan inovasi. Telkom University hadirkan Enterprise Social Media Monitoring System atau IMAS, sebuah aplikasi untuk melakukan people analytics berbasis machine learning yang dapat memberikan solusi bagi perusahaan dan organisasi untuk mengukur kesesuaian budaya pegawai dengan budaya perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan dapat memantau dan menganalisis aktifasi media sosial yang berkaitan dengan perusahaan yang terjadi di platform media sosial. Dr. Kemas Muslim menyampaikan penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam pengelolaan budaya perusahaan saat bekerja secara daring, yaitu adanya keterbatasan interaksi antar pegawai dan kesulitan dalam menilai budaya kerja pegawai. Oleh karena itu, tim peneliti menemukan solusi dengan memanfaatkan data aktivitas media digital, menjadikan aktivitas pegawai pada media sosial menjadi parameter penilaian budaya kerja. Selain itu, sebagai pengembangan produk lanjutan, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk aktivitas lainnya, seperti rekrutmen pegawai, talent management, chatbot, reward, recognition, dan lainnya. Saat ini, aplikasi Imas sudah implementasikan pada perusahaan Nutrifood dan telah sukses lolos tahap matching fund Kedai Reka Tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!